Intro Assalamualaikum Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada Hari ini saya akan share resep kue jadul ini sudah jarang banget dicari dan versi resep yang saya bagikan kali ini tanpa menggunakan pengembang sama sekali ya tapi ini hasilnya mengembang sempurna dan ini enak banget renyah di luar, lembut di dalam kalian juga bisa bikin versi yang kering nanti kalau ingin membuat versi yang kering kalian bisa menambahkan waktu masa pemenggangannya ya untuk kali ini saya menggunakan resep asli dari daerah bangka ini versi orinya ya jadi yang penasaran resep dan cara buatnya simak videonya hingga selesai disini saya membutuhkan 6 butir telur dan pastikan telurnya masih fresh, masih baru dan ini suhu ruang ya tidak boleh menggunakan telur yang baru keluar dari kulkas untuk pembuatan kue ini bisa dibilang gampang-gampang susah ya karena kita harus pastikan kualitas telur yang kita gunakan ini masih bagus dan masih baru karena untuk resep yang saya bagikan ini tidak menggunakan pengembang kalau menggunakan telur yang sudah lama pastinya nanti saat kita mixer telur ini tidak mengembang dan pasti adonannya akan bantat ya selanjutnya saya akan menambahkan vanili bubuk sebanyak 1 bungkus kalian juga bisa ganti menggunakan vanili cair apabila tidak mempunyai vanili bubuk ya selanjutnya saya akan menambahkan gula pasir sebanyak 250 gram kemudian saya mixer menggunakan kecepatan paling tinggi dan untuk waktu pemixeran hingga adonan mengembang sempurna kalau menggunakan mixer saya ini sekitaran 10 hingga 12 menit ya karena ini tidak menggunakan pengembang otomatis kita memixernya termasuk menggunakan waktu yang lumayan lama tapi sesuaikan dengan kualitas mixer masing-masing ya dan seperti ini untuk teksturnya ini selanjutnya saya akan sisihkan terlebih dahulu langkah selanjutnya saya ambil mangkok kecil dan disini saya memberi tips untuk pengadonan atau pencampuran tepung saya timbang sedikit terlebih dahulu disini saya timbang mengambil adonan telur sekitaran 100 gram karena nanti saat kita memanggang hanya menggunakan dua loyang jadi kita tidak boleh mencampurkan tepung langsung ke dalam adonan telur ya jadi kita menggunakan teknik sedikit demi sedikit dulu agar nanti adonan dari telur ini tidak bantat dan tidak kempes lagi ya kita ambil secukupnya aja 100 gram untuk adonan telur dan untuk tepung terigu ini kurang lebih 250 hingga 260 gram tapi untuk adonan pertama kita ambil 50 gram terlebih dahulu untuk loyangnya saya akan panaskan terlebih dahulu selama 10 menit menggunakan api bawah dengan suhu 175 derajat celcius untuk loyangnya jangan lupa diolesin sedikit minyak terlebih dahulu ya agar nanti kue jadulnya ini tidak lengket di loyangnya untuk kue jadul ini diwajibkan saat kita memasukkan adonan ke dalam loyang loyang ini tidak boleh dikeluarkan dari oven ya karena agar suhu dan panas di oven atau di loyangnya ini tetap stabil dan kuenya tidak bantat ya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya dan ini adonan telur yang sudah kita timbang tadi kemudian saya tambahkan tepung terigu terigu pro sedang sebanyak 50 gram kalau tidak mempunyai tepung terigu pro sedang kalian bisa ganti menggunakan yang pro rendah ya jangan lupa diayak terlebih dahulu dan saya akan aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata dan tidak ada adonan atau tepung yang mengerindil ya seperti ini hasilnya selanjutnya saya akan memasukkan adonan ke dalam loyang untuk ukuran dari adonannya tersebut kalian jangan masukkan terlalu full di cetakannya ya setengahnya saja ya sudah cukup karena nanti akan mengembang lagi jadi kita masukkannya cukup setengah dari ukuran loyangnya untuk pemanggangan selanjutnya untuk adonan telur wajib ditimbang lagi ya seperti awal tadi untuk adonan telurnya 100 gram dan untuk tepungnya 50 gram dan untuk sisanya itu tidak diperbolehkan dicampur menggunakan tepungnya langsung karena nanti kalau kita langsung mencampurkan tepungnya seluruhnya hasilnya akan bantat karena kita hanya mempunyai satu oven kecuali kalian mempunyai oven besar bisa langsung sekali panggang ya resep ini resep ini tanpa menggunakan pengembang sama sekali jadi harus diperhatikan cara pencampuran adonan telur dengan tepungnya ya karena kalau kita salah waktu pencampurannya adonan tersebut akan bantat dan tidak mengembang saat kita panggang selanjutnya saya akan panggang bolu jadul ini selama 25 menit menggunakan api bawah dengan suhu 175 derajat celcius dan setelah saya panggang selama 20 menit saya akan pindahkan bolu ini ke rak paling atas kemudian akan saya panggang hingga matang ya dan ini bolu jadulnya sudah matang warnanya sangat cantik ini sudah pas tapi apabila kalian ingin dalamnya garing kalian bisa tambahkan lagi waktu pemanggangannya ya bolu jadul ini untuk zaman sekarang susah banget ya kita cari jadi wajib banget kita lestarikan karena ini rasanya enak banget tidak kalah dengan kue-kue baru sekarang dan pastinya untuk kue jadul ini ini tahan lama untuk umurnya sekitaran 1 hingga 2 bulan ini tahan ya dan ini hasilnya ya sangat lembut bagus untuk warnanya ini sudah pas banget untuk teksturnya luarnya garing dan dalamnya lembut selamat menikmati apabila kalian ingin kering kalian bisa tambahkan waktu pemanggangannya bolu ini cocok banget untuk hidangan hari raya atau hari-hari besar lainnya karena ini sangat enak dan tahan lama ya sekian video hari ini dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan sampai ketemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati